Impian Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersanding bahagia di pelamina nanti akan menjadi kenyataan. Tanda-tanda Bilar dan Lesti akan menggelar pernikahan dalam waktu dekat pun sedikit demi sedikit mulai terlihat jelas. Bagaimana tidak Bilar dan Lesti kabarnya telah melakukan foto prawedding hingga melakukan survei lokasi digelarnya akad pernikahan mereka nanti. Melihat antusias dan bahagianya Lesti menyiapkan persiapan pernikahan mereka seperti apa juga kegembiraan dua sahabat Bilar yakni Adi Sky dan Haris Friza. Benarkah Adi Sky akan menjadi salah satu sponsor di pernikahan Bilar dan Lesti nanti? Semoga dipermudah, diperlancar terus. Yang penting kan sahabat gue bahagia, gue juga bahagia. Dia tuh dari dua tahun yang lalu yang udah pengen nikah, yaudah alhamdulillah doain lah semoga niat baik bisa terwujud lah seperti itu. Sama orang kan yang gue pengen nikah, gue juga pengen nikah, Haris juga pengen nikah. Cuman kan belum ketemu jodohnya. Bilar udah ketemu sama dendek ya alhamdulillah. Dia gak punya pengen target ya dari dulu tuh ketika dia berhubungan serius sama seseorang itu pengen nikah sama orang itu. Tau gue, dia gak pernah kayak yang pacaran-pacaran doang gitu. Ketika pacaran satu serius satu gitu. Emang niatnya baik karena agama kan insya Allah dipermudah gitu. Dan dia pun melakukan hal itu gitu. Karena niatnya emang untuk agama juga, untuk kebaikan juga ya alhamdulillah bisa terwujud lah. Doain aja guys, semoga bisa terwujud lah pasti lah. Banyak lah hal support yang gak bisa gue omongin disini. Yang salah satu ya pasti nanti ada Sky Batik yang bakal jadi sponsornya. Doain ya, semoga bisa terjalan lah gitu kan. Karena kan niat awal gue kan seperti itu kan. Semua doa lah. Karena juga kebetulan gue punya usaha batik udah lama. Sebelum, di konten gue ada. Gue sebut bilang, gel kalo lu nikah sama dedek, gue sponsor batik ya. Dan alhamdulillah doain lah seperti itu. Dan kita kan cerias budaya Indonesia. Tetap kita patent kan nanti budaya Indonesia. Ini masih proyek rahasia. Seneng lah. Dia salah satu sahabat terbaik gue kan. Seneng banget lah. Gue seneng banget. Gue bahagia banget. Akhirnya temen gue, at least sahabat. Sahabat gue ya. Sahabat gue yang udah 5 tahun gue kenal. Akhirnya dia memutuskan untuk kejenjang yang lebih serius dan bener-bener. Apa ya, emang bener-bener. Dari dulu kan dia emang pengen nikah soalnya. Dari dulu. Dari beberapa tahun lalu juga dia pengen nikah. Dan akhirnya sekarang ketemu sama jodohnya dan dia bisa melangsungkan dan semoga lancar lah. Pasti gue juga pengen doain banget. Semoga semuanya lancar. Semuanya sesuai rencana. Dan semoga bila cepet sah jadi suaminya jadi Lesti. Kalau sampai sekarang sih belum ya. Karena emang dia pengen ngurus semuanya pribadi. Jadi ya, sampai sekarang kita cuma bisa mensupport dia dan semoga semuanya lancar. Kisah cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang menggetarkan banyak rasa. Tidak jarang banyak sahabatnya ikut terbawa perasaan ketika melihat romansa cinta dua sejoli ini. Selain itu, sejak hadirnya Lesti dalam hari-harinya, sosok Bilar pun kabarnya banyak berubah. Hal ini pun terungkap dari Adis Gai dan Haris Friza yang menilai Bilar banyak berubah. Selain menjadi lebih tenang, Bilar pun kian bekerja keras demi menggapai impiannya. Tentu semua perubahan ini tak lepas dari hadirnya sosok Lesti. Lantas seperti apa Adis Gai dan Haris melihat kemistri Bilar dan Lesti? Banyak berubah. Banyak berubah banget. Karena kan gue udah kenal dia dari lima tahun yang lalu. Jadi lima tahun yang lalu sampai sekarang banyak banget perubahan. Dia emang udah bisa menjadi sosok lelaki yang sangat bertanggung jawab lah. Menurut gue ya. Udah bisa lah jadi suami. Tapi untungnya Dede itu adalah orang yang gak ngekang banget juga. Apalagi Dede kan udah kenal kita, udah kenal gue, udah kenal Adi. Jadi untuk main bareng sih. Selama ini walaupun Bilar waktunya padat terus ada sama Dede. Pasti dia sempetin juga waktu buat main sama kita gitu loh. Jadi emang Dede pun kadang juga ikut main. Jadi ya udah, udah sans aja sih sebenernya. Perubahan dia tuh makin tenang, makin gak cepet meledak-ledak. Kalau dulu kan sedikit cepet terkancang emosi lah. Kalau dulu kalau sekarang dia lebih tenang. Peran seorang wanita di dekat laki-laki itu ya sangat berpengaruh ya. Yang gue liat ya kalau perubahan karakter itu bisa dibikin sama Dede seperti itu. Bilar jadi lebih tenang, lebih sabar. Itu bro, kita gak pernah ada yang tau jodoh kita siapa. Biar kata mas-mas disini kan gak pernah tau bakalan nikah sama istrinya kan sekarang kan. Ya itu dari pemberian Tuhan. Kalau yang gue liat sih dari awal, ya mereka itu ya kayak chemistry-nya dapet lah. Kayak saling mengisi satu sama satu sama lain juga. Seperti itu. Banyak, banyak banget belajar lah pasti media kan. Tentang semua hal pun ngejalanin hal apapun. Dari kerjaan ke sementar kan dia lebih banyak jobnya dari gue kan. Dan gue belajar kayak gini-gini, gue gak ajarin tentang dunia. Banyak lah belajar dari Lesti juga banyak belajar hal tentang dunia, tarik suara seperti itu. Banyak yang gue belajarin dari mereka. Kita tuh kayak misalnya Dede, Dinda Hawa, Mare, aku, Mbak Aris. Waktu itu kan kita ngobrol di rumah Bilar. Ngobrol-ngobrol santai barang gitu. Jadi ya satu frekuensi semua kebetulan. Jadi kayak ya asik lah gitu. Gak mungkin susah nongkrong lah Bilar lah. Hubungan asmara Lesti dan Rizky Bilar yang selalu menjadi perhatian netizen akhirnya siap dibawa ke pelaminan. Fakta yang ikut terkuak pernikahan mereka akan memadukan adat Sunda dan Minang sesuai dengan asal kedua mempelai. Lesti yang asli Cianjur serta Bilar yang berdarah Minang. Dan sebagai teman, Adis Gai dan Haris pun tak lupa menitipkan pesan atau wejangan untuk sahabat dekatnya sebelum Bilar melangkah ke jenjang pernikahan. Pasti lah ketika kita di fase itu kan banyak banget coba anak sini-sini, fitness anak sini-sini. Gue bilang, bro makin tinggi pohon makin kencang angin. Udah bodo amat aja. Selagi lu masih berbuat baik, lu buat bener, jalanin aja. Bodo amat lah gue bilang, kenapa kan di Indonesia pun di luar negeri pun kita public figure ya pasti banyak lah netizen orang yang gak suka sama kita tuh banyak gitu. Udah bodo amat aja. Itu yang gue bisa cuman kasih kita. Pasti lah, yang namanya temen kita bersahabat gak mungkin dong kita gak menyemangati sahabat kita. Kalau misal dia dalam kondisi apa ya kita pasti bisa harus saling mengisi. Misal moodnya jelek ya kita harus bikin moodnya baik. Ya sekarang hiburannya apalagi sih kita setiap hari kerja. Kalau gak cuma bercanda-bercandaan di lokasi. Jadi untungnya kita bekerja bertiga nih. Jadi kita masih bisa bercanda-bercandaan, masih bisa sharing, masih bisa apa-apa. Jadi kita tuh setiap ada apapun pasti ngobrol. Satu sama lain kayak, nih gimana ya? Menurut lu gimana gini-gini? Menurut lu gimana gini-gini? Pasti. Dulu dia jaga banget makan sih. Sekarang. Karena kalau gak makan bisa sakit. Jadi mau gak mau ya udah. Apalagi gitu. Mau olahraga gak sempet waktunya. Mau gak mau ya terimalah apa yang udah ditakdirkan. Gua pun sekarang udah. Asli pak lu juga pun terlihat loh. Iya gua pun sekarang menurut gua udah maju. Mau gak mau. Apalagi dengan kondisi kayak gini ya. Lagi pandemi kayak gini. Kalau kita gak makan udah gak makan nih. Sakit-sakitan. Bisa lebih gampang dong kena virus. Jadi ya terutama yang jaga makan lah. Makan terus jaga banget. Karena biar kita bertenaga. Pasti. Kalau gua pasti. Udah lah. Udah. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang. Bilar tuh gak pernah macem-macem juga. Jadi. Ya. Kita ya. Mengingatkan gitu loh. Dan alhamdulillah dia juga. Jalan yang lurus. Jalan tinggal berat. чисlabel berat. Tuh fiksual. Jalan tinggal berat. Tuh fiksual berat. Kau干ya gak NA Tumaphan. Terima kasih.